Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto mengatakan sejumlah pakar mencium adanya Kans Golkar untuk menjadikan kendaraan politik yang baru oleh penguasa untuk merebut kursi Ketua DPR ke depan. Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto membantah Partai Golkar ingin merebut kursi Ketua DPR pada periode mendatang. Kalau kita lihat dari pernyataan beberapa pakar, kan ada upaya-upaya juga kemarin untuk menurunkan Gerindra. Kemudian Golkar untuk menjadi bagian dari suatu kendaraan politik yang akan dimainkan. Salah DPR nanti kita akan putuskan pas kali lantinya DPR satu kebetulan. Partai Golkar tidak pernah merebut, kita ikut mekanisme yang ada. Dan tidak ada senario. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.